Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kim TV official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya dan kali ini adalah konfig superior untuk keycam Samim 84 seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya untuk langkah selanjutnya biar teman-teman paham disini akan saya an install terlebih dahulu Oke untuk selanjutnya silahkan kalian download dulu apk nya ya buat yang belum punya buat kalian yang sudah punya gcam Samim 84 kalian cukup download konfig nya saja dan untuk kali ini saya gunakan Samim 84 V22 fix ya teman-teman sebetulnya sudah ada versi 25 namun menurut saya mulai dari versi 23 sampai 25 masih belum stabil ya dan yang menurut saya paling stabil adalah mulai versi 21 sampai 22 fix Oke langsung saja di install untuk installnya seperti biasa seperti menginstal aplikasi pada umumnya dan konfig ini juga work di Samim 84 V21 Oke untuk proses instalasinya sudah sudah selesai dan seperti inilah tampilan standar dari gcam samim 84 untuk langkah selanjutnya sebelum kita lakukan restore konfig terlebih dahulu kita buat dulu folder konfig nya dengan cara masuk ke menu setting Hai kemudian ke bawah additional setting lalu konfig setting kemudian kita pilih konfig save kemudian kita yes jadi untuk membuat folder gcam konfig 84 yang ada di memori internal yang nantinya kita akan profile konfig nya di folder tersebut oke untuk selanjutnya silahkan kalian download konfig nya linknya ada di deskripsi ya dan nanti untuk linknya di mediafire dan seperti biasa untuk konfig nya nanti dalam format zip dan berpassword untuk passwordnya ada di dalam video ini makanya silahkan disimak videonya sampai habis jangan di skip-skip agar untuk kalian menemukan passwordnya dan nanti setelah di extract akan terdapat enam konfig ya dalam tiga format viewfinder ada jpeg uv dan juga default atau auto silahkan disesuaikan dengan level kamera udah HP di HP kalian Oke serta nanti akan saya setakan konfig auks ya buat HP yang support auks X-Land ultrawet dan juga makro serta konfig non-auks buat HP yang hanya support kamera utama Oke kalau sudah silahkan di copy atau dipindah ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder gcam lalu konfig 84 dan paste di sini selanjutnya buka lagi gcam nya ya kemudian lakukan restore konfig nya dengan cara tab dua kali di sini lalu pilih konfig nya superior samim 84 by kim tv official kemudian kita import Oke kalau sudah muncul fitur-fitur seperti ini ini artinya restore konfig nya sudah sukses ya kalau belum muncul silahkan diulangi lagi karena di gcam samim 84 ini kadang-kadang untuk restore konfig nya harus diulang dua kali ya seperti ini diulang lagi kemudian kita import Oke seperti inilah setelah kita lakukan restore konfig ya teman-teman untuk fitur-fiturnya di sebelah kanan sini ada Auxlan ya ada main kamera dan Ultra ini untuk ultra-wide dan semuanya work ya teman-teman seperti ini ini untuk ultra-wide nya Oke untuk Auxlan nya berjalan dengan lancar lalu di sebelah kiri ada AWB kemudian LDR set dan juga high-res untuk high-res ini untuk foto dengan resolusi tinggi ya bisa sampai 150 megapiksel Hai Oke seperti ini kemudian disini seperti biasa ada manual fokus yang bisa diatur mulai dari infinity sampai mode makro kemudian ada manual iso lalu ada manual shutter speed yang bisa diatur sampai 59 detik dan disini ada manual saturation Oke dan fitur-fiturnya disini seperti biasa ada mode malam yang tentunya sudah support astrofotografi kemudian mode potret lalu mode kamera kemudian video ya atau untuk di videonya ada normal slow motion timelapse dan juga disini sudah support stabilisasi di video ada standar log aktif dan sinematik nah ini untuk sinematik bisa kalian gunakan untuk membuat video sinematik Hai kemudian di mode lainnya ada panorama photosphere Hai playground ya untuk playground ini tidak include kalian harus download dan install secara manual untuk caranya ada di deskripsi ya silahkan kalian Hai cek Hai Oke semuanya wok ya temen-temen dan lebih jelasnya langsung kita tes di luar dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton